Kalina Oktarani marah-marah ke Vicky Prasetyo, netizen, kontrak abis buis. Rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo tampaknya tengah bermasalah. Hal itu berawal dari unggahan Kalina Oktarani di Instagram Story pada Kamis, tanggal 27 Mei 2021. Di situ ada salah satu netizen yang mengunggah video kebersamaan Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo. Namun unggahan itu direpos Kalina Oktarani dengan marah dan mengatai omong kosong. Bullshit, bukannya menyesal nikah sama saya. At Vicky Prasetyo 777, tulis Kalina Oktarani. Di unggahan berikutnya, mantan istri Deddy Corbuzier ini membagikan potret gelap. Lagi-lagi ia menuliskan kalimat bernada galau. Kita berdua aja ya mah, cukup aku sama mama dan Asuka. Lanjutnya. Tak ada nama Vicky Prasetyo yang disebut di unggahan itu. Momen keduanya bersama juga sudah jarang diperlihatkan di media sosial keduanya. Unggahan tersebut lantas dibagikan ulang akun Gossip at Iktainment. Namun bukannya menuai simpati, netizen ramai-ramai memprediksi itu bagian dari settingan. Apakah yang nyai bilang kontraknya cuma sampai lebaran kontraknya itu benar? Ujar at Itswidi 82 di kolom komentar. Tuh kan udah mulai ribut, tinggal adegan cerai, saling lapor polisi, warawiri ditipu deh, gitu aja terus. Imbu at Citra Agustina garis bawah. Kontrak abis guys. Tapi bener-bener gak abis pikir, mempermainkan pernikahan yang harusnya sakral bawa-bawa orang tua. Bawa-bawa Allah, kok gak takut ya? Timpal at Isyana cantik. Seperti diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani resmi menikah pada tanggal 13 Maret tahun 2021. Pernikahan itu sempat menjadi sorotan lantaran diduga cuma settingan belaka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.